Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera. Selamat datang di webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk ikut mendaftar dan hadir dalam webinar siang hari ini. Perkenalkan, saya Prayogi dari Domino Printing yang akan memandu jalannya webinar ini dari awal hingga akhir. Kiranya investasi waktu dari Bapak dan Ibu pada webinar siang ini akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk perusahaan di mana Bapak dan Ibu bekerja. Clean, Clear, Connected Coding. Itu tema pada webinar siang hari ini. Penerapan dan solusinya bagi industri farmasi. Saya percaya pada siang hari ini kebanyakan Bapak dan Ibu yang join dalam webinar ini berasal dari industri farmasi. Tapi mungkin juga ada yang berasal dari sektor industri lainnya, seperti food and beverage. Saat ini pastinya Bapak dan Ibu juga sudah menggunakan mesin atau printer untuk mencetak kode produksi, expert date, dan lainnya pada kemasan produk. Dari pengalaman Bapak dan Ibu, selama ini menggunakan printer tersebut. Mungkin saat ini ada beberapa pertanyaan di benak Bapak dan Ibu mengenai printer yang Bapak-Ibu gunakan saat ini. Apakah printer yang saat ini saya gunakan cukup mudah dan fleksibel operasionalnya? Apakah printer yang saya gunakan sudah ramah lingkungan dan juga comply GNP dan juga menggunakan GSWAT standar barcode? Atau ada pertanyaan, apakah printer yang saya gunakan cost efektif dan efisien? Ada juga yang bertanya, printer yang saya gunakan apakah sudah industri 4.0 ready? Apakah saya juga menggunakan printer yang tepat untuk kemasan di produk saya? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan dalam benak Bapak dan Ibu saat ini. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi mengenai coding yang akan kita jelaskan lebih detail, saya akan mengundang Bapak dan Ibu ikut serta dalam polling yang akan saya sampaikan saat ini. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengikuti polling. Polling yang pertama, apakah alasan atau motivasi dari Bapak dan Ibu mengikuti webinar ini? Apakah untuk memahami lebih detail tentang standar barcode GS1? Atau mengumpulkan informasi terbaru mengenai printer coding? Atau mengetahui bagaimana coding yang tepat di industri farmasi? Saya masih memberikan waktu buat Bapak dan Ibu untuk aktif mengikuti polling. Polling akan saya tutup dalam 5 detik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisifannya dalam polling. Ternyata banyak yang menjawab ingin mengumpulkan informasi terbaru mengenai printer coding. Tepat, Bapak dan Ibu tepat jika Bapak dan Ibu mengikuti webinar ini. Kiranya Bapak dan Ibu mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Sehingga informasi yang Bapak dan Ibu butuhkan bisa kami sampaikan lebih detail. Agenda saat ini adalah tentang GS1 barcode, standar untuk industri farmasi, kemudian solusi dari domino. Dan kami juga akan menyampaikan success story yang sudah kami lakukan dan kami install di industri farmasi, implementasinya dan solusinya. Kemudian di sesi terakhir juga kita membuat sesi tanya-jawab. Bapak dan Ibu bisa mengikuti dan berpartisipasi dalam tanya-jawab. Bisa ditulis di kolom chat. Selanjutnya panelis atau narasumber akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Pada saat ini ada tiga narasumber yang akan kami sampaikan, yang akan kami presentasikan materi ini. Yang pertama adalah Bapak Kumoro Wijanarko. Selamat datang Pak Kumoro. Pak Kumoro Wijanarko, beliau sebagai Head of Membership GS1 Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 11 tahun di GS1 Indonesia, beliau akan menyampaikan fungsi dan manfaat standar barcode GS1 bagi industri, khususnya industri farmasi. Yang kedua, itu Pak Desmanto. Beliau sebagai Country Manager untuk Domino Printing di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 18 tahun di industri coding dan marking, beliau akan menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku industri. Mulai dari pain point, coding proses di lain produksi, printer yang tepat untuk industri farmasi, dan juga compliance yang perlu diperhatikan oleh industri farmasi saat ini. Narasumber ketiga adalah Pak Wijanarko. Beliau sebagai Sales Manager PT Sanko Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri mesin-mesin produksi untuk obat dan makanan. Serta coding equipment yang menyampaikan success story yang sudah dimilitasikan di industri farmasi di industri farmasi di berbagai lain produksi selama ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Domino Printing di Indonesia. Untuk memperlancar koneksi, maka saya dan panelis akan menutup kamera. Nanti di akhir session kami akan kembali membuka kamera kami masing-masing. Webinar ini diselenggarakan oleh Domino Printing di Indonesia. Domino sebagai perusahaan coding dan marking yang terkemuka di dunia dengan kapasitas global yang didukung oleh tim profesional dan berpengalaman, berkomitmen terus memberikan solusi yang tepat kepada seluruh sektor industri, terutama industri farmasi saat ini. Dalam pengkodaan yang tentunya memberikan banyak dampak untuk perusahaan Bapak dan Ibu. Kami tahu di industri farmasi, teknologi printing terus berkembang dan terus maju seiring dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Domino didirikan pada tahun 1978 di Inggris dan berkantar pusat di Cambridge dengan lebih dari 2.800 orang karyawan di seluruh dunia. Serta lebih dari 20 kantor cabang dan 200 distributor di seluruh dunia. Komitmen kami, do more, untuk mendukung customer secepat dan setepat mungkin. Produk Domino Printing meliputi dari primary packaging sampai tertiary packaging. Dari CIJ sampai print and apply. Dari menggunakan tinta, ribbon, hingga menggunakan label. Sebelumnya mari kita saksikan video tentang produk-produk Domino agar Bapak dan Ibu bisa lebih mengenal produk Domino lebih jauh. Saya akan tampilkan video tentang produk Domino. Terima kasih telah menonton! 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 Ya, demikianlah Bapak dan Ibu sudah bisa melihat produk-produk Domino dari primary packaging sampai tertiary packaging. Dan Domino teknologi juga sudah industri 4.0 ready. Saat ini, domino juga aktif, berperan aktif untuk mensupport industri dalam kondisi pandemi. peralatan 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 peral saran bagaimana solusi aplikasi coding yang tepat bagi perusahaan manufacturing tersebut. Dan kita semua berperan aktif menjaga kesehatan dan keamanan. Dan peran domino adalah coding untuk safety equipment. Berikut ini saya akan sampaikan video tentang aplikasi di industri protective equipment. Terima kasih. 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 Terima kasih yang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Terutama dengan kondisi seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Kumoro Wijanarko. Saya dari GS1 Indonesia. Yang hari ini kami akan mengenalkan kepada Bapak dan Ibu siapa itu GS1 dan apa sih sistem GS1 itu. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang hari-hari ini sudah ada yang mengenal dan mungkin ada yang belum. Tapi sekarang adalah saat yang tepat untuk kita bisa lebih mengenal lagi. GS1 adalah suatu organisasi ya Bapak dan Ibu yang bersifat netral dan not for profit di mana GS1 ini adalah yang mengatur standar penomoran untuk identifikasi pada jalur perdagangan global. Mungkin untuk Bapak dan Ibu lebih gampang melihat produknya GS1 itu apa adalah barcode yang ada di produk yang dijual di retail Bapak dan Ibu. Jadi semua produk yang akan diperdagangkan contohnya untuk di retail ya itu kan akan melalui kasir dan akan ada barcode yang di scan. GS1 ini bukan yang bikin barcode-nya Bapak dan Ibu tapi GS1 inilah yang mengeluarkan nomor yang menjadi kode di dalam barcode tersebut. Kenapa perlu adanya penomoran yang berstandar global? Adalah untuk menjamin bahwa semua trade item itu memiliki nomor identifikasi yang bersifat unik secara global. Standar GS1 ini, sekali lagi, GS1 ini bukan standar suatu negara tapi GS1 ini adalah standar perdagangan. Dan sekali lagi, standar ini bukan GS1 yang bikin lalu mengatur para pelaku tapi justru sebaliknya Bapak dan Ibu. Di tampilan pada layarnya ini sekarang adalah untuk memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu bahwa standar GS1 ini didorong dan diatur oleh anggotanya sendiri. Sehingga akan sangat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari para anggota tersebut. Siapa mereka? Salah satunya adalah pasti dari sektor industri yang Bapak-Ibu geluti. Sebagai contoh, di Global Office sekarang ada duduk sebagai board member yaitu dari ada untuk yang fast moving consumer goods contohnya ada Unilever, ada Nestle. Untuk dari retailnya kita ada Carefour, ada Metro, dari sektor kesehatannya ada B-Brown, bahkan untuk dari e-commerce-nya kita sudah ada Alibaba dan Amazon yang duduk sebagai board member di GS1 Global Office. Jadi, standar ini memang ya itu, didorong dan diatur oleh pelakunya sendiri. Sehingga kenapa saat ini untuk GS1 itu sudah banyak sekali perusahaan yang menjadi anggota GS1. Nah, ini untuk gambaran dari GS1 itu sendiri bahwa perusahaan yang sudah mengimplementasi standar GS1 atau sudah menjadi anggota GS1 di seluruh dunia itu sudah lebih dari 2 juta perusahaan. Dan standar GS1 itu sudah diimplementasi dan terima di mungkin sudah 150 negara ya, karena kayaknya hampir setiap negara pasti punya retail. Jadi, penomoran GS1 sudah dimanfaatkan oleh retail tersebut. untuk gambaran juga bahwa barcode GS1 itu sendiri kalau kita ngasih gambaran itu perharinya mungkin secara global ya di seluruh dunia itu penomoran GS1 itu sudah di-scan sebanyak 5 miliar kali. Jadi, ya memang sudah merupakan suatu standar yang sudah digunakan oleh banyak pihak dan diterapkan oleh berbagai sektor industri. dan GS1 itu memiliki yang namanya member organisasi. Jadi, pusatnya memang kita ada di Brussel, tapi GS1 itu ada hampir lebih dari 100 member organisasi. Contohnya seperti GS1 Indonesia. Karena GS1 Indonesia lah yang ditunjuk oleh GS1 Global Office untuk mengatur standar penomoran GS1 di Indonesia. paling gampang sih kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat produk yang ada di retail yang jumlah kodenya itu 13 digit maka 3 digit pertamanya itu angkanya adalah 899. Itu artinya penomoran tersebut terregistrasi di GS1 Indonesia. Industri dan regulator itu juga sudah mendukung implementasi GS1 standar di sektor kesehatan. karena kita di sini temanya adalah untuk identifikasi pada sektor kesehatan maka saya akan memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu bahwa industri dan regulator itu sudah banyak yang mendukung standar GS1. Untuk industri sendiri ini adalah suatu contoh dari white paper yang sudah ditanda tangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam industri farmacetical atau healthcare itu kalau kita lihat itu ada dari Johnson & Johnson Abbott dan B. Brown ini artinya mereka-mereka inilah yang sudah mensupport atau mengimplementasikan standar GS1 untuk di sektor kesehatan. Untuk listnya juga ini bisa Bapak Ibu lihat di slide-slide berikutnya ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengenal para pelaku usaha itu tersebut. untuk regulator ini saya ngasih contoh aja bahwa di Turki itu udah pemerintah di sana sudah mewajibkan standar GS1 untuk digunakan dalam kebutuhannya untuk dalam suatu aplikasi Bapak Ibu. Jadi di sana sudah ada kewajiban di mana produk-produk yang beredar terutama di bawah pharmaceutical product itu mereka sudah harus memiliki standar penumeran GS1 dan harus keregistrasi di aplikasi tersebut. Ini juga suatu aplikasi yang mirip dengan yang sebelumnya tapi ini bikinan dari pemerintah India. Sama jadi semua produk yang beredar terutama produk yang pharmaceutical yang beredar itu sudah memiliki penumeran GS1 sudah ada barcode-barcode yang dibutuhkan untuk identifikasi dan mereka harus terregistrasi di aplikasi tersebut. Nah kalau untuk di Indonesia ini saya ngasih contoh terkait mengenai peraturan dari Badan POM nomor 33 tahun 2018 ini tentang penerapan 2D barcode dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi BEPA mengeluarkan suatu peraturan di mana setiap produk itu harus memiliki suatu penumeran unik. Unik ini yang mungkin sudah sampai serialisasi ya Bapak dan Ibu. Dan struktur penumeran yang diadopt dalam peraturan ini ini adalah struktur penumeran dari GS1 yang kami sebut adalah GS1 128 karena mengingat di dalam satu simbol barcode ini nantinya akan ada empat informasi yang harus dan wajib tercantum bagi produk-produk farmacetical yang masuk dalam ketentuan tersebut. Lantas apa tujuan dari industri yang mendukung standar GS1 tujuan dari beberapa regulator yang juga mengimplementasikan standar GS1 tujuannya hanya satu Bapak dan Ibu yaitu melakukan penelusuran atau traceability di sektor kesehatan karena kemampuan penelusuran ini sangat penting sekali untuk dapat dilakukan baik itu oleh manufakturnya itu sendiri karena Anda berkewajiban untuk bisa menelusuri produk-produk yang Anda produksi dan distribusikan begitu pula bagi regulator mereka juga perlu untuk bisa melakukan penelusuran ini kenapa untuk kepentingan pengawasan karena sebagai regulator mereka juga harus bisa mengawasi produk yang beredar tujuannya apa ya tidak lain kalau kita bicara healthcare pasti patient safety yaitu keselamatan pasien dan efisiensi di rantai pasoknya jadi tujuan utamanya adalah penelusuran dan traceability nah GAS1 standard sendiri ini sudah menyediakan beberapa struktur penomeran yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi poin-poin atau jalur-jalur yang terdapat dalam rantai pasok global kalau kita lihat dari gambar berwarna biru itu dengan ada tulisan identify karena memang intinya semua harus diidentifikasi dulu baik itu misalnya produknya bahan bakunya lokasinya armadanya dokumennya itu semua GAS1 bisa menyediakan suatu penomeran yang berstandar global untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut setelah penomeran itu ter apa ya setelah penomeran itu dibuat maka berikutnya kita akan bicara yang di tengah dengan warna pink itu adalah capture nah untuk capture ini mungkin nanti dari tim domino akan bantu menjelaskan bapak dan ibu terkait how to implementation mengenai backcode printingnya jadi capture ini adalah sebenarnya media media data carrier dari nomor identifikasi yang sudah dibikin sebelumnya media ini jelas nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan bapak dan ibu misalnya kalau di retail ya barcode nya yang 1D kalau misalnya di sektor kesehatan karena informasinya lebih dari satu bahkan ada empat informasi maka barcode yang dipakai itu adalah yang 2D karena bisa di print dalam bentuk yang kecil dan memuat informasi yang banyak lalu apa benefit lagi dari standarnya G1 setelah kodenya ditentukan data carrier nya juga sudah dibuat berikutnya adalah proses identifikasi ini nanti akan bisa di share nah inilah yang paling penting kenapa karena ketika kita men-sharing artinya kita akan berbicara antara satu pihak dengan pihak lain ini akan lebih mudah ketika kita berbicara dengan menggunakan standar yang sama ya kurang lebih kalau misalnya kita mau keluar negeri enaknya adalah kalau kita sudah bisa bahasa inggris kenapa hampir semua orang memahami nah termasuk sistem penomeran atau kode-kode yang ada dalam jalur perdagangan ini yang digunakan adalah standar dari GS1 nah dari kode-kode yang dibutuhkan itu tadi saya bilang ada empat ya nah apa saja itu pertama adalah kode produknya kalau di GS1 kita mengenal ada EAN 13 dan ITF 14 setelah itu produk yang sama ini akan dipilah lagi berdasarkan expiry date setelah expiry date itu pun akan dipilah lagi berdasarkan load number atau base number karena bisa jadi produk yang sama diproduksi dengan expiry date yang sama tapi menggunakan line produksi yang berbeda nah ini kan harus ada base number nya setelah itu ya dispesifikan lagi di base number ini memproduksi berapa produk sehingga dibuatlah serial number nya nah kombinasi antara kode produk kode 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 base number dan kode serial number inilah yang nanti akan membuat suatu struktur penomeran yang unik untuk per item kita udah bukan kita udah bukan bicara per varian tapi per single unit item sehingga memudahkan untuk bisa melakukan traceability nah ketika 4 informasi ini dibuat dalam barcode 1D maka nanti barcodenya kan akan panjang dan kalau barcode yang terlalu panjang ini akan dilema dengan produk-produk kesehatan yang mana kemasannya itu kecil ya nah untuk itu maka dimanfaatkan adalah barcode 2D kalau di G1 kita menggunakan G1 data matrix kenapa karena sebagai contoh di gambar ini ya sangat mudah dia bisa taruh di file dengan ukuran yang kecil bahkan ada yang sudah mengimplementasi untuk di medical device contohnya untuk gunting operasi dan yang umum adalah di kemasan dari pharmaceutical drugs nah untuk terkait technical printing 2D barcode agar benar-benar reliable artinya mudah di scan nah ini nanti dari tim domino yang akan menjelaskan mengenai apa saja yang dibutuhkan barcode printer seperti apa positioningnya kualitas segala macam terkait kebutuhan dari bapak dan ibu untuk bisa mengimplementasi apa yang ada di peraturan badan pom nomor 33 tahun 2018 sebelum menutup materi presentasi saya ini saya sedikit kasih gambaran mengenai hirarki penomoran dari G1 standard karena untuk setiap hirarki ini harus memiliki kode-kode yang sifatnya unik karena bukan apa-apa nantinya bapak dan ibu juga selain sudah bisa melakukan printing 2D barcode dengan serialisasi yang nanti dibantu oleh tim domino bapak dan ibu juga nanti akan dibutuhkan untuk bisa melakukan agregasi agregasi antara informasi dari kemasan besar terhubung dengan informasi dari kemasan paling atau yang terkecil oke bapak dan ibu cukup sekian perkenalan kami GS1 Indonesia kepada bapak dan ibu terutama untuk standar penomboran GS1 di sektor kesehatan kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan bapak dan ibu isi di kolom chat atau misalnya nanti juga bisa menghubungi saya langsung by email atau whatsapp berikutnya saya kembalikan kepada prayogi selaku host webinar terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Komoro penjelasan yang sangat mendetail tentang barcode GS1 ternyata barcode GS1 merupakan aspek penting untuk industri farmasi dan industri retail dalam memasarkan produknya baik secara lokal maupun global bahkan barcode GS1 bisa menjadi standar untuk keamanan produk di pasaran mungkin istilahnya saat ini no barcode GS1 no sales pastinya juga selama ini bapak dan ibu menghadapi tantangan dan pain point yang bapak hadapi saat menggunakan printer coding dengan teknologi lama semakin hari tuntutan akan performan semakin tinggi terhadap printer coding karena semakin banyak teks atau grafik yang perlu dicantumkan pada kemasan produk seperti barcode GS1 yang tadi Pak Komoro sampaikan dan juga tuntutan akan konektivitas dengan device lain atau dengan software lain printer dengan free maintenance dan service juga menjadi pertimbangan saat ini dan pada akhirnya OEE atau Overall Equipment Effectiveness dan TCO Total Cost of Ownership menjadi hal yang utama dalam memilih teknologi printer yang tepat sebelum kita masuk tentang solusi dari Domino saya akan menyampaikan polling mohon partisipasinya dalam polling kedua silakan Bapak dan Ibu boleh mulai aktif ikut dalam polling apakah jenis printer coding yang Anda gunakan saat ini di perusahaan Anda saya masih menunggu 5 detik lagi saya akan menutup polling ini semoga semuanya sudah berpartisipasi saya tutup pollingnya dan kita lihat ternyata 57% banyak di industri saat ini yang menggunakan continuous inject CIJ merupakan teknologi yang sangat banyak digunakan di berbagai industri tidak hanya di farmasi hampir di semua industri dari makanan dan minuman sampai manufacturing alat berat dan yang lainnya namun ternyata masih ada 5% yang masih menggunakan kontak koder ini teknologi pertama kali dimana alat ini digunakan untuk memberi tanda pada produk terima kasih Bapak Ibu atas peran sertanya dalam polling ini selanjutnya untuk lebih detailnya tentang solusi yang Domino akan berikan untuk industri parmasi Pak Desmanto selaku country manager dari Domino yang akan menyampaikan presentasi ini untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Pak Desmanto selamat siang semua salam sejahtera untuk kita semua terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Desmanto untuk melanjutkan webinar kita dimana pada sesi kali ini saya akan memperkenalkan domino GX Series yang merupakan produk terbaru dari keluarga Domino Thermal Injet yang ada saat ini sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sejak tahun 2003 saya memulai pertualangan di industri coding dan marking sebagai seorang sales yang mana pada saat itu industrial thermal ingjet belum banyak dikenal sampai akhirnya pada tahun 2010 saya bergabung dengan Domino sampai saat ini sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kumoro dan Bapak Prayogi sebelumnya jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat yang akan kami jawab pada sesi tanya-jawab nantinya jika kita membandingkan perkembangan teknologi pengkodian zaman dahulu dengan saat ini maka kita akan melihat beberapa perbedaan yang cukup nyata seperti kita bisa melihat bahwa kemasan box yang dulunya menggunakan hot stamp atau stempel yang mana hasilnya sulit terbaca serta terbatasnya karakter yang bisa dicetak saat ini sudah menggunakan tinta dengan karakter beresolusi tinggi serta terkadang diharuskan mencetak 2D barcode seperti halnya peraturan Bepom nomor 33 tahun 2018 terkait autentifikasi dan identifikasi pada contoh kedua dulunya pada setiap blister hanya mencetak satu baris tanggal kadar luar sahaja pada saat ini sudah ada yang mengaplikasikan pengkodean pada setiap pocket blisternya bahkan ada juga yang mencetak 2D barcode pada setiap pocket blister tersebut pada contoh ketiga sama seperti blister saat ini juga sudah banyak yang mencetak batch number expiry date dan bahkan harga ecaran tertinggi pada setiap pocket stripnya berbagai hal inilah yang kita sebut dengan revolusi pengkodean dimana kita memerlukan suatu teknologi yang bisa kita terapkan untuk menghadapi resolusi pengkodean tersebut selanjutnya kita akan melihat kebutuhan coding pada industri kesehatan pada industri kesehatan kita akan menyumpai berbagai macam kemasan seperti kemasan strip blister label box botol tube dan lainnya padahun semua kemasan tersebut juga berasal dari bermacam material seperti kertas tanpa coating maupun kertas yang di coating dengan UV yang mana biasanya digunakan untuk mengatasi masalah kelembaban ada juga karton aluminium foil plastik pembungkus dan lainnya sedangkan pengkodean yang diperlukan terkadang juga bermacam-macam yaitu hanya berupa teks ada yang sudah dilengkapi dengan logo maupun gambar ada yang mencetak barcode batang dan bahkan ada juga yang mencetak barcode dua dimensi baik yang berbentuk quick response code atau QR code maupun data matrix pada foto yang ada di bagian kanan ini adalah contoh penggunaan domino GX series dengan water-based ink pada material masker yang juga kita sudah lihat pada video sebelumnya yang mana tinta yang digunakan tersebut haruslah aman dan memenuhi standar EUPIA EUPIA ini adalah asosiasi printing ink Uni Eropa serta harus bisa memenuhi standar otoritas nebaga lainnya seperti Swiss list Swiss list ini adalah berisi daftar komponen satinta yang diizinkan oleh pemerintah Swiss untuk digunakan pada kemasan makanan maupun kemasan yang lain serta sudah comply terhadap lebagai otoritas yang lain nah selanjutnya kita juga harus melihat kira-kira tantangan apa yang akan kita temukan di dalam industri farma yang pertama yang pastinya adalah bau yang ditimbulkan akibat penggunaan solvent di lain produksi dan juga terkadang kualitas print yang dihasilkan tidak seperti yang kita harapkan kita juga melihat bahwa pada saat ini unit coding yang biasanya ada di lain produksi bapak dan ibu biasanya rata-rata berdiri sendiri atau stand alone dan hanya memiliki satu head saja unit tersebut akan memiliki keterbatasan termasuk dari sisi pengkodean yang tadinya sangat terbatas pada jumlah maksimal baris yang bisa dicetak samping itu juga ada keterbatasan dari sisi integrasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada ada juga mesin coding yang tidak memiliki user interface yang sulit digunakan serta belum siap menghadapi industri 4.0 ada juga biaya perawatan yang cukup tinggi baik dari sisi penggantian part seperti filter maupun waktu yang kita perlukan untuk melakukan penggantian tersebut nah yang paling penting adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu unit printer itu siap digunakan nah hal-hal inilah yang kita sebut dengan beberapa tantangan yang kita temui di dalam industri kesehatan nah setelah kita melihat adanya tantangan adanya kemasan adanya kebutuhan pengkodian yang diharapkan di industri farma kita juga harus memperhatikan beberapa poin berikut Bapak dan Ibu semua tentunya menginginkan unit koding Bapak dan Ibu sudah mendukung kepatuan terhadap GMP atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan praktik produksi yang baik GMP sendiri adalah praktik yang diwajibkan agar sesuai dengan perdoman yang direkomendasikan oleh lembaga yang mengontrol otorisasi dan perizinan seperti halnya Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia di mana perdoman ini memberikan persyaratan minimum yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa produk Bapak dan Ibu semuanya secara konsisten terus berkualitas tinggi dari satu batch ke batch yang lainnya selain kepatuan terhadap praktik produksi yang baik harapan terhadap kualitas cetak yang terbaik serta dapat dibaca oleh manusia maupun mesin hasil coding yang tersedia dalam format yang fleksibel mudah digunakan dan dapat diterapkan di berbagai aplikasi sebagai contoh unit coding yang sama diharapkan untuk tidak hanya dapat digunakan pada kemasan box namun juga bisa digunakan untuk blister strip maupun label selain itu unit coding ini harus mudah diintegrasikan dengan perangkat internal dan eksternal yang ada bisa beroperasi dalam waktu kerja maksimum serta memiliki tingkat efisiensi yang optimal dari beberapa pembahasan sebelumnya dimana kita sudah melihat terjadinya revolusi coding ada beragam kemasan serta material yang ada di industri bapak dan ibu semuanya pertambahnya kebutuhan kode yang dibutuhkan untuk saat ini ada hambatan dan tantangan yang kita temui serta harapan terhadap pengkodean di industri kesehatan maka thermal inkjet adalah jawabannya dengan thermal inkjet kita tidak hanya bisa mencetak teks namun kita juga bisa mencetak barcode kode dua dimensi logo maupun gambar dengan resolusi tinggi sampai dengan 600 dpi dpi adalah titik per inch yaitu ukuran resolusi dokumen cetak atau pemindai secara digital semakin tinggi kerapatan titik semakin tinggi resolusi cetakan atau pindaian biasanya dpi adalah ukuran jumlah titik yang dapat ditempatkan pada satu garis panjang satu inci atau 2,54 cm selanjutnya kita juga melihat dari sisi tinta tinta thermal inkjet ini memiliki dua bahan dasar yaitu water-based dan soft-based dimana water-based ini selain tidak berbau juga bisa digunakan di permukaan yang menyerap air maupun adanya soft-based yang dapat digunakan di material yang permukaan tidak menyerap air untuk pembuatan meset selain cepat juga mudah dioperasikan serta penggantian cartridge yang fleksibel misalnya kita ingin mencetak dengan warna merah maka kita tinggal menggunakan cartridge yang berisi warna merah thermal inkjet sendiri juga bisa digunakan di line produksi berkecepatan tinggi sebagai contoh di Jakarta kami memiliki instalasi di industri makanan terkemuka dimana domino thermal inkjet digunakan untuk mencetak 450 produk per menitnya thermal inkjet pun juga sangat fleksibel dari sisi instalasi dan jumlah head yang bisa bapak dan ibu gunakan serta dari sisi cost juga cukup efektif dikarenakan thermal inkjet tidak memerlukan penggantian filter park maupun yang lainnya selanjutnya mari kita bersama-sama melihat video tentang domino GX series sebelum saya melanjutkan presentasi ini saya silakan kepada Pak Prayogi untuk memutarkan videonya selamat menikmati dengan banyak aplikasi aplikasi dan sub-stratas membuat GX series suitable not only untuk simple batch dan date coding but juga untuk ideal solution untuk complex code formats check weighing dan track and trace applications across pharmaceutical food beverage and industrial markets the GX series printers are designed to easily and seamlessly integrate with production lines their small footprints straight forward cartridge exchange easy operation and fast data communication make the GX series ideal for all your thermal inkjet printing needs effortlessly run the GX 150i and GX 350i through their easy to use feature rich touchscreen interface you can create and edit labels directly on board the GX OEM completely and seamlessly integrates with production machinery simplification of use and low maintenance is at the forefront of the GX series design making them adaptable to a multitude of setups the GX series benefit from efficient ink usage using Domino's own market leading inks delivering clean durable coding and graphic quality for high contrast lasting GS1 compliant machine and human readable codes Domino's GX series of printers exceptional reliability simplicity and adaptability ensure production lines keep running and running and running Domino thermal inkjet clean clear coding setelah kita bersama-sama melihat video tentang Domino GX series selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang apa saja yang dipunyai oleh Domino GX series saat ini Domino GX series akan menghasilkan kualitas kode beresolusi tinggi yang jelas serta kontras dimana Domino GX series dapat beroperasi di line produksi yang berkecepatan tinggi sampai dengan 300 meter per menit walaupun beroperasi di line produksi yang berkecepatan tinggi Bapak dan Ibu tetap saja bisa mendapatkan kode yang tahan terhadap bosokan tetap jelas dan tajam serta bertahan lama mulai pada saat produksi sampai penyimpanan di gudang maupun pada saat produk Bapak dan Ibu berpindah tempat pada saat didistribusikan adapun pengaturan resolusi dot per inch dapat kita sesuaikan yang mana sangat fleksibel dalam sisi penghematan tinta serta meningkatkan jumlah kode yang bisa kita dapatkan dari setiap katerinya Domino GX series juga sangat ideal tidak hanya untuk pengkodean batch dan tanggal saja tapi juga untuk format kode yang sangat kompleks bisa digunakan untuk pencetakan kode serialisasi serta kebutuhan untuk aplikasi terimpres pencetakan untuk semua tipe barcode dua dimensi dan juga bisa terhubung dengan output timbangan jika diperlukan Domino GX series juga memiliki dynamark dimana dynamark ini adalah transmission control protokol atau TCP yang dikembangkan oleh Domino TCP sendiri adalah salah satu protokol utama dari rangkaian protokol internet yang berasal dari implementasi jaringan awal yang melengkapi protokol internet ataupun IP TCP menyediakan pengiriman aliran data yang andal teratur dan dapat diperiksa kesalahannya antara aplikasi yang berjalan baik pada host yang sedang berkomunikasi melalui jaringan IP sebagai contoh penggunaan TCP ini adalah pada aplikasi internet utama seperti world wide web atau www email administrasi jarak jauh dan transfer file lainnya domino GX-series juga dilengkapi dengan audit rail dengan administrasi pengguna yang komprehensif dan tersedia juga dokumen validasi sebagai opsional atau tambahan satu unit domino GX-series dapat kita gunakan untuk melakukan pencetakan individu untuk 4 message yang berbeda di mana masing-masing print head dapat ditempatkan pada jarak maksimal 25 meter dari unitnya hal ini akan memberikan kita keleluasaan untuk mengatur penempatan posisi unit serta print head di lain produksi bapak dan ibu semuanya posisi pencetakan domino GX-series juga sangat fleksibel di mana bisa digunakan untuk mencetak dari samping maupun dari atas serta dapat digunakan untuk mencetak satu karakter dengan ketinggian maksimal sampai dengan 50,8 mm untuk print head print head yang ada pada domino GX-series memiliki ukuran yang sangat kecil sangat ideal untuk lingkungan produksi yang sempit dan terbatas tersedia berbagai tipe print head yaitu yang memiliki koneksi standar dari atas maupun memiliki koneksi multi yaitu dari depan maupun dari belakang untuk OEM kami juga memiliki domino GX-OEM yang dirancang khusus untuk dapat diintegrasikan dalam satu panel kendali di mana bisa terkoneksi langsung dengan PLC maupun melalui web browser serta memiliki opsional koneksi EtherCAD EtherCAD sendiri adalah sistem fieldbus berbasis Ethernet ditemukan oleh backoff automation di mana protokol ini distandarisasi dalam IAC 61158 dan cocok untuk persyaratan komputasi real-time baik untuk perangkat keras dan lunak dalam teknologi automatisasi dengan adanya user interface atau yang kita sebut dengan antarmuka dalam bahasa Indonesia sudah menggunakan layar sentuh yang berukuran 7 in pada domino GX-150i atau 10 in pada domino GX-350i ini akan menyebabkan penggunaan domino GX-series semudah bapak dan ibu menggunakan tablet sehari-harinya antarmuka juga menyediakan editor label dan dapat diakses melalui layar sentuh maupun dari jarak jauh melalui web browser selain adanya dukungan multibahasa otomatisasi pengkodian juga memungkinkan bapak dan ibu terhubung dengan sistem ERP atau enterprise resource planning yaitu perencanaan sumber daya perusahaan maupun MES manufacturing execution system untuk langsung menarik data dan mengolaknya untuk kemudahan perawatan dan operasional domino GX-series memiliki indikator LED pada setiap green head yang digunakan di mana indikator LED ini akan memberitahukan kita jika tinta sudah hampir habis adanya koneksi yang terputus atau hal-hal teknis lainnya dikarenakan teknologi thermal inkjet umumnya masih menggunakan cut rate dengan kapasitas tinta 42 mm maka pertanyaan yang paling sering ditemui adalah bagaimana jika kami menggunakan thermal inkjet pada line yang berkecepatan tinggi maka nantinya line kami akan sering berhenti pada saat terjadi penggantian tinta untuk menjawab pertanyaan ini kami sudah memiliki jawaban yaitu adanya teknologi autoswap di mana bapak dan ibu dapat mengganti cut rate tinta yang sudah habis tanpa memberhentikan line tersebut domino autoswap ini adalah salah satu fitur rumpulan kami di mana dua buah cut rate dipasang bersebelahan yang mana jika tinta di dalam cut rate pertama habis maka unit akan mengaktifkan cut rate kedua untuk melanjutkan pencetakan sementara bapak dan ibu mengganti cut rate yang pertama yang sudah habis tintanya jadi sama sekali tidak memerlukan line yang berhenti pada saat terjadinya penggantian cut rate sesuai dengan tagline webinar kita kali ini GX series clean, clear, connected yang dimaksud dengan connected atau terhubung adalah bagaimana domino GX series dapat terhubung dengan external system maupun internal system yang akan membantu dalam hal mengoptimalkan efisiensi pada unit domino GX series yang beroperasi sendiri atau stand alone kita bisa mendapatkan perhitungan OIE baik berupa statistik berapa hasil print waktu beroperasi biaya pemakaian tinta maupun hal-hal lainnya jika domino GX series ini terhubung dengan domino cloud yaitu salah satu fitur tambahan dari domino maka perhitungan OIE bisa kita monitor melalui remote jarak jauh kita juga bisa menerima wawasan tentang apa yang terjadi di line produksi tanpa harus kita datang ke unit mesin tersebut jadi hal ini akan sangat membantukan terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini jadi teknisi tidak perlu datang ke tempat bapak dan ibu untuk mencari tahu apa yang menjadi permasalahan dengan domino GX series jika domino GX series bapak dan ibu terkoneksi dengan domino cloud untuk menghindari kesalahan operator dalam memasukkan kode yaitu ini biasanya adalah kesalahan yang paling umum domino juga memiliki solusi yaitu domino quick design yang mengolah template dan terhubung langsung dengan database bapak dan ibu semuanya sehingga kesalahan pemasukan kode operator ini bisa kita hindari setelah kita melihat warian singkat pada beberapa slide sebelumnya disini kita melihat adanya tiga varian dari domino GX series thermal inkjet yang pertama yaitu domino GX150i ini adalah unit yang kompak dengan layar sentuh 7 in yang biasanya bisa digunakan untuk mencetak ketinggian maksimal 1 in jika menggunakan 2 print head selanjutnya ada domino GX350i yaitu unit dengan layar sentuh 10 in dengan akirating 64 yang mana akirating ini bisa digunakan di lingkungan yang banyak debu dengan kemampuan tinggi cetakan sampai dengan 2 in jika menggunakan 4 print head selanjutnya kita juga punya GXOEM unit ini biasanya digunakan untuk pembuat mesin atau seiring atau sering yang disebut dengan OEM unit ini hanya berupa controller tanpa layar sentuh karena nantinya akan diakses dari PLC maupun HMI dari mesin tersebut untuk print head seperti yang tadi kita sudah sampaikan adanya kemudahan pemasangan karena ada 2 tipe print head yang bisa digunakan yaitu koneksi dari atas dan koneksi multi baik dari depan maupun belakang kedua tipe print head ini juga sudah dilengkapi dengan LED untuk memantau status dari masing-masing print headnya padahal quickstep 3 ini adalah platform yang domino gunakan dimana quickstep ini sangat mudah digunakan serta bisa diakses melalui web browser dan domino GXS ini juga sudah mendukung industri 4.0 dimana jika kita hubungkan dengan domino cloud maka kita bisa memonitor dan mengakses langsung unit tersebut dari tempat jauh tanpa harus mendatangi unit tersebut untuk bapak dan ibu yang mempunyai SKU yang sangat banyak koneksi dengan domino quick design akan menyelesaikan masalah klasik yang tadi sempat kita singgung sebelumnya yaitu salah memasukkan kode dari operator dimana sistem IRP dan MAS bapak dan ibu akan terkoneksi langsung dengan domino GXS hal inilah yang kami sebut dengan connected coding setelah kita membahas mengenai hardware disini juga sedikit saya akan menyampaikan mengenai domino GXS dengan pengalaman domino selama 42 tahun dalam memproduksi peralatan coding dan marking sejak tahun 1978 dimana domino juga memproduksi tinta sendiri kualitas tinta yang domino hasilkan akan tetap dijaga kualitasnya untuk mendukung pernyataan dari kami terkait ketahanan dan kestabilan tinta domino domino yang bergabung dengan EUPIA atau European Printing Association juga meminta lembaga penguji eksternal yaitu Smithers Pira untuk mengkonfirmasi daya lekat dan ketahanan tinta kami tersebut sebagai informasi Smithers Pira ini didirikan pada tahun 1925 yang memiliki kantor pusat di Akron, Ohio, Amerika Serikat yang mana Smithers Pira ini adalah penyedia jasa pengujian konsultasi informasi dan layanan kepatuan multinasional mereka memiliki laboratorium dan kantor operasional yang ada di benua Amerika Eropa dan Asia Smithers Pira ini juga selain melayani pelanggan dalam bidang transportasi mereka juga melayani pelanggan dalam bidang kesehatan kemasan bahan baku komponen dan industri yang berkait dengan energi nah tentu saja Domino GX Series ini adalah komplai terhadap GS1 standar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kemoro dan juga memiliki audit trail yaitu 21C4 yang akan kita lihat cuplikannya pada video selanjutnya yaitu solusi Domino GX Series untuk simple serialisasi solusi silakan kepada Pak Yogi untuk mengampilkan videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya setelah kita bersama-sama melihat sedikit video tentang Domino GX Series yang memiliki kemampuan untuk melakukan simple serialisasi solusi selanjutnya pada slide pelakir ini saya akan menyampaikan sedikit summary yaitu tentang apa yang sudah diuraikan sebelumnya jadi disini kita melihat bahwa Domino GX Series ini adalah teknologi pencetakan yang bersih ini yang paling penting tidak berbau dengan hasil cetakan yang tajam dan jelas Domino GX Series juga dapat terhubung dengan external system baik seperti Domino Cloud maupun Domino Quick Design serta bisa terhubung dengan internal system Bapak dan Ibu sekalian baik ERP maupun MHS Domino GX Series juga dapat digunakan untuk mencetak karakter beresolusi tinggi baik berbentuk True Type Phone logo dengan hasil cetakan yang tahan terhadap gosokan dan dapat digunakan pada line berkecepatan tinggi jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir terhadap ketahanan dari tinta yang Bapak Ibu gunakan Domino GX Series juga memiliki fleksibilitas dalam hal tadi kita sudah melihat jumlah head yang digunakan fleksibilitas dari sisi tipe tinta yang ada yaitu kita memiliki dua tipe tinta water-based dan software-based serta juga terhadap warna karena juga kita memiliki tinta TIJ yang warna biru merah hijau serta UV padahal kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki masalah dari sisi keterbatasan space yang digunakan untuk instalasi Domino juga memiliki fleksibilitas dari sisi jarak jangkauan dengan antara unit dengan print head Domino GX Series sendiri tidak memiliki penggantian parts sehingga tidak memiliki servis ataupun maintenance karena hanya tinta yang digunakan dan tentunya sudah industri 4.0 ready demikianlah akhir dari uraian saya terkait Domino GX Series mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian saya atau terlalu cepat selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Bapak Yogi terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Desmanto uraian yang sangat jelas sangat mendalam pengalaman Anda selama bertahun-tahun di industri koding memberikan gambaran yang jelas akan tantangan yang dihadapi oleh industri dalam menerapkan koding dikemasan produknya bukan hal yang mudah memilih printer untuk industri farmasi di mana variasi material aplikasi komplain yang sangat beragam dan akhirnya memilih koding yang tepat merupakan tuntutan yang besar bagi industri farmasi saat ini dan sepertinya Domino memiliki solusinya dengan berbagai fitur yang ada pada printer GX Series kembali kami akan menyampaikan polling Bapak dan Ibu kami mohon untuk kembali berpartisipasi dalam polling berikut ini dalam polling ketiga apakah fitur dari printer koding yang bisa memberikan solusi di perusahaan Anda apakah kualitas hasil print atau format yang fleksibel dan format yang fleksibel atau kemudahan operasional dan maintenance atau kemampuan konektivitas dan integrasi dengan device lain atau bahkan komplain dengan regulasi lokal dan internasional manakah yang menjadi prioritas bagi Bapak dan Ibu di perusahaan Anda saat ini polling akan saya tutup dalam waktu 5 detik lagi ya polling saya tutup kita akan lihat hasilnya ya ternyata 44% memilih kemudahan operasional dan maintenance ya dan TIJ Domino GX merupakan solusi yang tepat seperti tadi disampaikan oleh Pak Desmanto bahwa penggunanya sangat mudah tidak banyak maintenance tidak banyak penggantian part dan sangat mudah untuk dioperasionalkan karena sudah seperti iPad touchscreen dan bisa juga dilakukan dengan multi language terima kasih Bapak dan Ibu buat partisipasinya selanjutnya ini saatnya kita akan melihat aplikasi dari Domino TIJ yang sudah diimplementasikan di industri farmasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya Domino berusaha sedekat mungkin dengan manufacturing yang ada di Indonesia oleh karena itu PT Sanko Indonesia sebagai distributor Domino akan memberikan penjelasan yang lebih detail dan aplikasi yang sudah dilakukan dan implementasinya untuk solusi di industri farmasi untuk waktunya penjelasan dari Sanko akan saya persilahkan Pak Wiji untuk bisa menjelaskan lebih detail oke terima kasih Pak Pak Yogi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pertama-tama saya ucapkan salam sehat dan sejahtera untuk kita semua dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kesediaan waktunya mengikuti webinar ini perkenalkan nama saya Wiji Hanto saya bekerja di PT Sanko Indonesia sebagai Sres Manager Domino dan mungkin dari sekian banyak Bapak dan Ibu persiswa webinar ini sudah tidak asing lagi dengan PT Sanko Indonesia khususnya dengan saya sendiri yang mungkin sudah banyak familiar dengan wajah saya kenapa karena sebelum saya mencoba sebagai Manager Domino ini saya dulu pernah menjadi teknisi Sanko Indonesia untuk Divisi Farmasi jadi mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan saya 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 menjadi Sres Domino sejak tahun 2012 sedangkan PT Sanko Indonesia berdiri sejak tahun 2004 dimana PT Sanko Indonesia ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri industri bersidang industri masineri baik itu untuk mesin lokal ataupun import dan salah satu produknya adalah produk Domino yang saat ini dijual oleh PT Sanko Indonesia PT Sanko Indonesia saat ini memiliki kabel cabang kantor dan technical support di 4 daerah yaitu Jakarta Semarang Surabaya dan Medan Sanko juga menyuplai mesin-mesin processing dan packaging serta automation system untuk beberapa industri seperti food web rate pharmaceutical cosmetic targeted agriculture e-commerce logistic warehouse coding printer dan IOT dan ini adalah Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat lokasi untuk cabang Sanko Indonesia di Medan Jakarta Semarang dan Surabaya juga disini saya tampilkan beberapa kota dimana customer Sanko Indonesia yang berada di Indonesia dan ini adalah nama-nama customer PT Sanko Indonesia untuk di dunia yang mana seperti Bapak Ibu ketahui PT Sanko Indonesia sekarang sudah menyeplai ke 50 negara di dunia disini juga sekedar impuan maiz saja saya akan tampilkan kegiatan PT Sanko Indonesia pada pameran OLPEC 2014 juga OLPEC 2015 2016 2017 2018 sampai 2019 yang mana artinya PT Sanko Indonesia selalu aktif tiap tahunnya untuk mengikuti pameran OLPEC di Jakarta sementara sementara untuk tahun 2020 ini sampai sekarang dengan keadaan pandemi COVID pandemi 2019 jadi untuk sementara Sanko Indonesia off untuk pameran dulu di samping pameran di Indonesia PT Sanko Indonesia juga ikut pameran untuk di Jerman yaitu di Intervex 2014 dan juga Intervex 2017 ini adalah nama customer customer PT Sanko Indonesia untuk food industri mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian sudah familiar dengan logo-logo seperti ini dan ini untuk yang customer PT Sanko Indonesia untuk industri parmasi Ibu dan Bapak sekalian juga bisa lihat sudah beberapa pabrik parmasi yang terkemuka di Indonesia ini menjadi customer kami dan ini juga customer kita untuk industri industri juga tidak asing lagi bagi kita semua ini juga untuk produksi kosmetiknya dan juga beberapa produk lainnya selanjutnya untuk PT Sanko Indonesia ini telah menjadi distributor dari Domino sejak tahun 2011 2011 dan saya sendiri bergabung menjadi Sales Domino sejak tahun 2012 kembali kembali menceritakan langsung mengenai perkodingan ini seiring kemajuan teknologi yang semakin pesat mesin koding pun ditutup untuk mengikuti perkembangan zaman baik itu untuk jenis TTO atau termal tanper oprofreen yang menggunakan ribbon juga untuk mesin continuous inject yang tadi Pak Bapak Yogi juga tidak akan banyak familiar untuk mesin inject ini yang banyak digunakan di pabrik parmasi dan juga untuk mesin laser dan dari hasil instalasi yang selama saya lakukan banyak pengalaman yang telah saya dapatkan di berbagai industri fruit beverage comestik parmasi dan lain lain dan ternyata yang membutuhkan coding print bukan hanya untuk sekedar print expired date ataupun text dan number saja banyak permintaan di customer berupa nge-print barcode atau QR code untuk kedua jenis barcode dan QR code ini sangat tepat sekali jika Bapak dan Ibu sekalian mempertimbangkan untuk penggunaan printer thermal inject domino kenapa karena untuk thermal inject domino ini selain dapat terkoneksi dengan PC atau komputer untuk program software nya printer jenis ini juga sudah menghasilkan pencetakan printer dengan resolusi yang cukup tinggi yaitu mencapai 600 dpi jadi hasil hasil yang di print sangatlah dapat terbaca dengan jelas oleh kamera rejektor ataupun scanner berikut ini akan saya coba tampilkan beberapa video hasil instalasi yang telah kami lakukan dengan mesin thermal inject domino untuk videonya akan saya serahkan kepada Bapak Yogi untuk memutanya silahkan Pak Yogi Terima kasih 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 contoh QR-nya di dalam surat izin edar dari produk Bapak dan Ibu. Jadi, simpelnya sih kalau Bapak Ibu sudah dapat surat izin edar, dia bisa sudah menempatkan simbol QR Code yang perlu ditempatkan di kemasan. Itu nanti tinggal di-scan saja ketahuan struktur angkanya, nanti struktur angkanya dipakai untuk membuat simbologi QR tersebut untuk ditempatkan dalam label. Tapi ini biasanya untuk yang identifikasi. Kalau yang autentikasi tadi yang saya bilang itu berbeda. Jadi, semua tergantung dari nanti produk Bapak dan Ibu akan masuk di peraturan itu untuk metode yang mana. Kalau misalnya masih bingung atau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa hubungi saya untuk saya coba jelaskan lebih detail terkait isi dari peraturan Bepom tersebut. Demikian Pak Prayugi. Terima kasih Pak Pumoro untuk penjelasannya. Dan di Bepom regulasi sepertinya juga tertulis jelas antara perbedaan antara otentifikasi dan otentifikasi. Ya, karena waktunya sudah hampir habis, saya akan bacakan pertanyaan terakhir. Yang mungkin ini Pak Desmantuk bisa jawab. Pertanyaannya adalah, apakah Domino berencana untuk menggunakan tinta dengan kapasitas yang lebih besar dari 42 mili? Karena ada beberapa merek yang menyebutkan bahwa tinta mereka memiliki kapasitas yang lebih dari 42 mili atau tidak menggunakan catrin. Mungkin Pak Desmantuk bisa membantu menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin di forum ini juga saya yang sampaikan bahwa saat ini memang Domino sedang melakukan riset dan memastikan bahwa pada masa depan kita akan memiliki satu kapasitas tinta yang lebih besar dari 42 mili tadi. Tapi sampai produk ini, kapasitas tinta ini kita rilis, ya kita tetap sudah punya solusi lainnya yaitu seperti Domino Auto Shop tadi. Jadi mungkin selanjutnya jika produk ini sudah kita rilis, ya mungkin dari PT Sanko juga nanti akan menyampaikan update kepada Bapak dan Ibu sekalian, mungkin melalui email. Demikian Pak Yogi. Terima kasih Pak Desmantuk untuk penjelasannya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas pertanyaannya yang sudah disampaikan, yang sudah masuk kepada kami. Semoga jawaban yang disampaikan oleh Pak Kumoro, Pak Desmantuk, dan Pak Wigi cukup jelas. Kami mohon maaf, tidak bisa menjawab semua pertanyaannya satu persatu yang Bapak sampaikan secara langsung. Namun selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu melalui email setelah webinar ini. Kini kita sudah sampai pada akhir acara. Silakan Bapak dan Ibu menghubungi kami setelah webinar ini untuk informasi lebih detail tentang domino solution lebih lanjut. Dalam slide ini ada kontak person Pak Kumoro sebagai perwakilan dari JS One Indonesia. juga ada kontak PT Sanko, ada Pak Wigi dan Pak Jubir yang bisa menjadi kontak person dari PT Sanko. Akhir kata, mohon maaf jika ada ucapan kami yang kurang berkenan selama webinar ini. Terima kasih untuk para narasumber pada hari ini yang sudah menyampaikan presentasinya. Mewakili domino printing PT Sanko Indonesia dan GS One Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesetiaannya mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di webinar domino lainnya dengan topik yang berbeda. Stay safe, stay healthy. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.